Mendali pertama untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 datang dari cabang olahraga angkat besi putri Windy Cantika Aisah. Presas itu disumbangkan di nomor 49 kilo pada Sabtu 24 Juli 2021. Windy berhasil naik podium usai mengumpulkan poin dengan total angkatan 194 kilo di nomor 49 kilo putri cabang olahraga angkat besi. Windy mendapatkan total angkatan tersebut dari dua kategori yang dipertandingkan yakni Snatch and Klinger. Atlet angkat besi Indonesia Windy Cantika mengaku senang dan bangga karena dapat menyumbangkan mendali kejuaraan pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Windy juga mengungkapkan kunci keberhasilannya dalam ajang olahraga Olimpiade dunia ini. Menurutnya hasil yang dicapai tersebut tidak terlepas dari peran pelatih angkat besi Indonesia yakni Dirja Wiharja yang selalu memberikan pelajaran support hingga semangat saat bertanding. Sementara itu pelatih angkat besi Indonesia Dirja Wiharja menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa semua masyarakat Indonesia. Menurutnya hasil yang dicapai atlet angkat besi ini berkat kerjasama semua pihak dengan semboyan Together We Are Strong. Prestasi di Olimpiade Tokyo 2020 ini tentu akan menjadi modal Windy untuk kembali bertanding di kompetisi ASEAN Games yang akan berlangsung di Guangzhou, China pada 2022 mendatang. Selamat menikmati Selamat menikmati